Profil Yana Mulyana belum genap setahun cabat Wali Kota Bandung terjaring OTT KPK. Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemeratasan Korupsi Jumat 14 April 2023. KPK menduga Yana melakukan tindak pidana swap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet. Beberapa orang yang ditangkap diantaranya benar Wali Kota Bandung, kata juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Alif Fikri. Diduga terkait swap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet tuturnya. Saat ini Yana sudah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. KPK pun tengah sedang menggali keterangan dari beberapa pihak yang diamankan untuk kemudian diputuskan status mereka dalam waktu 1x24 jam. Berikut Profil Yana Mulyana Belum genap setahun, Yana menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Ia dilantik oleh Gubernur Jawa Parat Ridwan Kamil pada 18 April 2022. Yana sebelumnya merupakan Wakil Wali Kota Bandung, pendampingi Wali Kota Bandung Odet M. Daniel. Namun, Odet meninggal dunia pada 10 Desember 2021. Sejak saat itu, Yana ditunjuk sebagai pelaksana tugas Wali Kota Bandung. Adapun Odet dan Yana terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung lewat Pilkada 2018. Keduanya saat itu diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Dengan perolehan suara 50,10 persen, Yana berhasil mengalahkan pasangan Durul Arifin Hairul Yakin Hidayat dan pasangan Yosi Irianto Arya Supriyatna. Sebelum terjun ke politik, Yana dikenal sebagai pengusaha properti dan usaha produktif lainnya. Tak hanya itu, dia juga mendirikan stasiun Radio Rase FM Bandung. Pria kelahiran Kota Bandung, 17 Februari 1965 tersebut merupakan putra dari Angkatan 45 Almarhum Legend TNI Pundawirawan Soparjo Bin Rejo Prawiro. Yang sebelumnya mengenjam pendidikan di Kota Kelahiran, lulus dari SMP Negeri 15 Bandung yang melanjutkan pendidikan menengah atas ke SMA Negeri 5 Bandung. Lalu, pendidikan Sarjana Yana tempuh di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nusantara Bandung. Yana tercatat aktif dalam berbagai organisasi. Dia pernah menjabat sebagai Bendahara Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Barat. Lalu, Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Barat. Dan Sekretaris Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat. Yana juga pernah menjabat Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kota Bandung. Hingga Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan TNI Polri Indonesia.